Intro Kantong mata atau yang istilahnya sering kita dengar sebagai mata panda merupakan pembekakan pada area sekitar mata karena beberapa faktor tertentu. Faktor-faktor yang disebutkan antara lain yang pertama adalah kurangnya dan tidak baiknya pola tidur, contohnya seringkali begadang. Yang kedua adalah pola makan, pola makan yang dimaksud adalah kurangnya minum air putih dan kurangnya makan-makanan yang mengandung kolagen. Yang selanjutnya adalah bertambahnya usia, seiring dengan bertambahnya usia jaringan-jaringan otot pada mata mulai mengendur sehingga mengalami penumpukan di area sekitar mata. Dan yang lainnya adalah lifestyle, lifestyle yang dimaksud adalah peminum alkohol atau merokok sehingga mengakibatkan kulit menjadi rusak. Dan untuk para wanita, dianjurkan untuk menghapus riasan wajah sebelum tidur sehingga tidak menimbulkan kantong mata. Dalam cara sehat kali ini, saya akan menjelaskan bahan-bahan yang ada di rumah yang bisa dimanfaatkan untuk menghilangkan kantong mata. Ada beberapa alat dan bahan yang bisa kita manfaatkan untuk menghilangkan kantong mata di rumah. Yang pertama yaitu sendok. Kita bisa memanfaatkan sendok untuk menghilangkan kantong mata secara alami. Yang selanjutnya, kita bisa menggunakan timun. Dan bisa juga kita gunakan kantong teh dengan segala kandungannya untuk menghilangkan kantong mata. Timun yang kaya akan antioksidan dan air mampu membantu menghilangkan kantong mata dan menyegarkan mata. Untuk cara pemakaiannya, yang pertama adalah kita iris timun setebal 1 sampai dengan 1,5 cm. Lalu setelah itu kita aplikasikan ke mata kita sambil kita beristirahat. Penggunaan timun pada saat seperti ini bisa kita lakukan selama 10 sampai dengan 15 menit. Setelah itu bisa kita lepas. Tanpa perlu kita bilas. Alat di rumah yang selanjutnya yang bisa kita manfaatkan untuk menghilangkan kantong mata yaitu dengan menggunakan sendok. Bagian belakang sendok ini sangat bermanfaat untuk membantu menyegarkan mata. Caranya yang pertama adalah kita masukkan dulu ke lemari pendingin selama kurang lebih 2 menit. Lalu setelah itu kita ambil dan kita lakukan pemijatan di bawah kelopamata. Pemijatan dilakukan dari tekan seperti ini dibantu dengan pijatan-pijatan yang ringan. Kegiatan ini bisa kita lakukan juga sambil beristirahat kurang lebih selama 10 menit. Terima kasih.